Saya Lara Savitri, Anda masih menyaksikan Nekjawa Tengah. Evolusi beradaban manusia kini memasuki era 4.0, di mana konektivitas sangat masif, teknologi berkembang, dan data melimpah untuk dimanfaatkan di berbagai macam kepentingan. Lalu, bagaimana lembaga pendidikan dan perguruan tinggi berperan dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0? Berikut catatan Prof. Niel Samuel Rupidara, Rektor Universitas Kristen Satyawajana. Revolusi industri 4.0 sudah ada di depan mata dan bahkan sudah mulai mempengaruhi segala bentuk klinik kehidupan maupun tata sosial kita. Masyarakat kita dituntut untuk segera merespon segala bentuk perkembangan maupun juga tantangannya, termasuk di dalamnya sebuah lembaga universitas. A glorious Indonesian morning has broken. The archipelago's natural enchantment always offers happiness. From the small town of Salatiga, we greet you. Here we are forged, Universitas Kristen Satyawacana. We are the miniature of Indonesia. At UKSW, we synergize to reduce borders, united as brothers and sisters. Still threading, we are small but significant. Creatively working and critically thinking. Pioneers of divine visions, providing excellent service for education. Fostering the motivation of the student to develop their ability. Help the student achieving their bright future. Thus, I believe UKSW will lead the students to their own successful path. Of course, there's a stronger reason why I choose UKSW as my university. Besides of the academic purpose, but also UKSW teaches how important the teamwork and also the tolerance. Because the students have a lot of diversity. of UKSW, we will train you to be future leaders. Those who will do changes in our society to create a better future. That kind of leaders we call creative minorities. Not only being bright, they have also strong character. They are innovators, pioneers in their respective fields. Satyawacana Christian University equipped me with values, with skill, attitude and knowledge. That really helpful to be the leaders. And also to equip me with all the knowledge that make me as a good academician. Satyawacana also allow us to practice pluralism, inclusiveness and tolerance in our daily life. We linger with all tribes that exist in Indonesia. Tirelessly working for Indonesia. Transforming ourselves into agents of changes. We are here to answer the challenge. We are the creative minority. Celi would change to the power of each. Said thank you. Begitu ya Man. Baik sudah hadir bersama saya rektor dari Universitas Kristin Satyawacana. Bapak Nel Rupidara. Selamat pagi. Apa kabar Bapak. Selamat pagi, baik-baik selalu. aine. Pak Nel baru-baru ini sering kita dengar revolusi industri. Menyongsong revolusi industri 4.0 Kalau kita tarik kesimpulan, banyak sekali tentunya makna tentang revolusi industri 4.0 Kalau kita bisa ambil materi dari mana-mana gitu Pak ya Dari kacamata Pak Niel sendiri, apa itu revolusi industri 4.0? Ya, saya kira ini kan kita harus tempatkan dalam satu perjalanan Yang taruh lagi tersebut evolusi peradaban kita gitu ya Jadi tentu kalau disebut 4.0 atau 4.0 ini kan ada yang titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 ya Dan mungkin itu juga tidak menggembarkan keseluruhan evolusi itu Karena kalau kita tarik jauh lebih mundur, peradaban kita sudah ada Di saat ya masyarakat-masyarakat purba mulai pertama kali mendiami suatu tempat, berburu Lalu, apa itu, mulai bercocok tanam Nah, kita ada di kerangkai yang dipakai untuk 1.0, 2.0, sampai 4.0 Ini kan menggambarkan kita di sektor ekonomi, khususnya industri Di mana kita mulai dari introduksi mesin-mesin untuk menggantikan tenaga manual di pabrik-pabrik Lalu kemudian karena investasi yang besar itu, mekanisasi ini kan bergerak meluas di masyarakat kita Lalu kemudian kita berkembang memperkenalkan komputer untuk bisa menopang kita Kita taruhlah awalnya accounting ya, administrasi Tapi kemudian kita mulai masuk ke titik di mana internet kita kenal Terhubung kita bisa mengakses informasi dari suatu tempat ke tempat lain Nah, di era 4.0 ini kan segala sesuatu, konektivitas ini sedemikian rupa masif Data melimpa, kita bisa memanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan kita Mengelola dengan lebih baik karena berbasis data yang luas itu Plus kemajuan teknologi di berbagai sektor yang mengalami tingkatan yang luar biasa tinggi Artinya mau tidak mau, karena harus menuntut perubahan di setiap lini kehidupan Dari revolusi industri pati teknologi ini Peran serta lembaga universitas sendiri juga harus berkembang atau harus upgrade Seperti apa jika panel sendiri memandang? Secara umum kan perguruan tinggi sudah terlibat di setiap fase tadi Jadi ambil contoh misalkan Scottish Enlightenment Ini di Skotlandia ketika revolusi industri terjadi Ini kan para intelektual, di belakangnya universitas-universitas Itu yang kemudian melalui riset dan kebebasan berpikirnya Kan menggerakkan revolusi industri itu Nah, saya kira di fase seperti ini kan tadi kemajuannya luar biasa di sektor sains dan teknologi Jadi ini tentu di belakang sana adalah knowledge powerhouses Mereka yang bisa menemukan kemajuan-kemajuan baru di ruang ilmu pengetahuan dan teknologi Dan perguruan tinggi adalah salah satunya Nah, Satya Wacana dalam perspektif itu Saya kira harus berkontribusi masuk khususnya pada konteks kita di Indonesia Untuk juga satu melakukan riset-riset yang maju Lalu kemudian berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bangsa ini Melalui kemajuan sains dan teknologi ini Dan pastinya langkah ataupun strategi masih banyak ya Pak ya Kedepang dari UKSU sendiri Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut tentunya sesaat lagi setelah didapariwara berikut ini Kita lanjut ke sana dulu Pak Marek Ya, terima kasih Terima kasih